gak mau assalamualaikum sahabat semua jumpa lagi bersama saya mamak nirmala semoga kita selalu mengkesehatkan dan jangan selalu coba apapun dan tetap bersyukur amin sahabat semua selamat sore ya sahabat semua untuk video kali ini saya mau tutup semua barang-barang kita hari sangat sudah mendung sudah hujan sudah banjir ya sahabat semua ayo hari pertama pun sudah kena hujan tapi ya kita bersyukur saja ya sahabat semua jadi untuk video kali ini kita lihat saja ya sahabat semua cuaca hari ini bagaimana semoga aja nanti cepat reda supaya tukang boleh lanjut mengerjakan dapur kita ya sahabat semua jadi mari kita lihat bentuknya seperti apa nanti saya tunjuk sebelah mana ada bilik sebelah mana ada dapur nanti kita sama-sama untuk melihatnya ya sahabat semua mungkin tukang sudah apa namanya sudah membuat garis-garis-garis pakai tali oke kita mau keluar untuk melihatnya aduh sudah menunggu sudah hujan deras sudah hujan deras ya sahabat semua masih pukul 15.30 sudah hujan deras jadi tukang sudah balik tengok cepat-cepat saya tutup batu batas supaya tidak basah semuanya aduh hari-hari pun seperti ini untung saja batu batu batas dia kena hujan ya sahabat semua karena ada tangan besar di depan semuanya tetapi semuanya musim hujan ya sahabat semua jadi sudah semua kena air oke jadi sudah dipasang jangan jangan kesitu jangan nanti aku marahi aku pukul nanti aku pukul betul jadi ya sahabat semua disini bagian dapur ini saya jadikan satu bilik lagi ya sahabat semua ini satu bilik saya buat agak lebar sedikit seperti ini sampai disini disitu ya jadi disini bagian dapur kita bersebelahan dengan kamar mandi nanti kita buat waspevel ya sahabat semua sebetulnya kita sudah ada waktu itu kita beli tapi kalau kita buat sudah permanen lagi oke ya sahabat semua sebelah sini bagian dapur oke ini ada tali dan sebelah sini bagian satu bilik ya sahabat semua untuk bilik kamar karena remala pun akan besar juga ataupun nanti jika kakak-kakak ipar ataupun kak seri bik tengah dan bik tua datang boleh ya sahabat semua tidak susah-susah tidur dekat luar jadi ini bagian lantai di belakang belakang ya sahabat semua itu dekat ponggol pohon jambu jadi disitu bagian seperti rumah bitengah ya sebelah dia ada tempat santainya tempat boleh lah untuk kita duduk-duduk macam itu tengok sahabat semua bisa lihat sudah banjir aduh ini musim hujan ini nanti kita normal ya sahabat semua tapi katanya nanti petang atau bersore itu lemarinya sengaja memang tidak dibawa ke dalam sebab memang sudah rusak ya sahabat semua di belakang pun sudah bolong-bolong ternyata sudah dimakani tikus itu seng-sengnya ya sahabat semua itu nanti kita simpan juga supaya kalau kita bisa buat gubuk di kebun banyak papan apa namanya bloti kita tutup apa namanya batu bata sekali kena hujan kata tukang bagus juga sebab dia baru diangkat dari truk sebab dia panas ya sahabat semua jadi ini nanti kita panjangkan ini membesar ya sahabat semua dulu dapur kita hanya sebagian dekat meja itu tapi ini sudah kita sampaikan disini sudah sampaikan disini kata tukang itu tanggung nanti disini kita letak satu tiang itu bilik kamar mandi ya sahabat semua bilik kamar mandi nanti oke lagi boleh kita selesaikan setelah ini selesai kata tukang macam itu nanti kita benakan juga lah hendak ini kira wong bala bong bala 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 att them selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati